Intro Hi everyone, thanks for spending time to join our audio music video webinar this afternoon. In this webinar, I will use mixed language, but I will use bahasa and a little bit of English. Dengan ini, saya berharap kalian dapat mengerti dengan lebih baik lagi. Without further ado, let's get started. Seperti yang ada tahu, topik pada hari ini adalah audio solution for most. Saya dapat tahu bahawa kebanyakan masjid menghadapi masalah dalam perkara ini. Di mana selingkari kita tidak tahu bagaimana mahu bermula dalam desain satu sound system yang lengkap. Dan juga yang sesuai untuk masjid kita. Kita tidak tahu apa alat yang perlu dan tidak tahu apa yang lebih penting dalam sound system. Usah bimbang, hari ini saya akan berkongsi sepas sedikit dan saya berharap ia dapat membantu anda untuk membuat pilihan yang lebih baik. Sebelum kita mulai desain, kita perlu memberi perhatian kepada tiga perkara ini yang kita perlu membuat pertimbangan. Iaitu, how big is the hall, how many zone, and how many input. Dalam perkara how big is the hall, ia merujuk kepada perapa kapasiti dan juga size dewan tersebut. Adakah dewan itu boleh menampung seramai 100-200 orang, ataupun 4-500 orang, ataupun sampai mencecah seribu orang. Dan how many zone pula merujuk kepada berapa kawasan yang perlu pengasingkan suara, di mana seperti main hall, koridor, dan tataran. Dan juga how many input adalah berapa mic yang kita perlukan dalam masjid kita. Ok, sebagai contoh, di sini saya ada satu contoh di mana satu masjid ada main area, di mana main hall dia, dan juga ada koridor, dan juga tataran. So, kita dapat tahu bahawa masjid ini adalah mempunyai tiga zone. Dan juga selepas itu, kita dapat tahu zone, kita perlu tahu berapa besar kawasan tersebut. Dan kita ambil satu contoh, main area ini adalah perukuran 30 meter x 30 meter. Alright, setelah kita mendapat informasi ini, langkah seterusnya yang kita perlu buat adalah membuat pilihan speaker. Kita perlu memilih speaker manakah yang lebih sesuai untuk menampung kelebaran hall ini, ataupun how big is the hall. Dan kita perlu consider speaker type. Dalam pasaran Malaysia, ataupun di mana-mana, mempunyai pelbagai jenis speaker. Alright, ada yang kecil, ada yang besar, dan tetapi speaker yang kita perlu memberi perhatian di sini adalah speaker 100 watt light, dan juga low evidence speaker. Apakah perbezaan kedua-dua speaker ini? Mungkin ramai yang sudah tahu secara teknikal apa perbezaan dua speaker ini. Tetapi, mari kita melihat apakah pros and cons terhadap 100 watt light dan juga low evidence speaker. Okay, 100 watt light versus 8 ohm speaker. Dalam 100 watt light, kuantiti suaranya berkurang. Bukannya buruk, tetapi kurang compare dengan low evidence. Dan juga pilihan speaker-nya sangat terpatas. Terpatas maksudnya, bukan kebanyakan brand yang besar-besar tidak mengeluarkan speaker 100 watt light. Oleh sebab itu, pilihan speaker kita menjadi lebih terhad. Dan secara otomatik juga, pilihan amplifier pun sangat terpatas. Alright, tetapi kebaikan 100 watt light ini adalah pemasangan dia sangat mudah. Saya percaya ramai yang sudah tahu apa cara untuk memasang speaker ini. Cuma kita perlukan loop cable dari satu speaker ke speaker yang lain. Berbeza dengan 8 ohm speaker, di mana suara dia adalah lebih jelas. Dan pilihan speaker yang banyak, banyak jenis brand yang ada membuat, menghasilkan speaker 8 ohm ini. ataupun low evidence. Dan pilihan amplifier pun banyak. Tetapi, kekurangannya adalah pemasangannya lebih rumit. Kita memerlukan sebab sedikit pengetahuan teknikal untuk memasang dan untuk mendesain sound system yang menggunakan low evidence speaker. tetapi, kita juga ada pilihan untuk menggunakan active speaker di mana amplifier sesudah pun built in di dalam speaker kita. Oleh itu, kita tidak perlu memikir apakah amplifier yang sesuai untuk speaker kita. Tetapi pada hari ini, kita akan membahas tentang active speaker. Dan kita akan membahas active speaker ini dalam sesi webinar kami yang lain. Setelah kita membuat keputusan bahawa kita menggunakan 100W line speaker ataupun low evidence speaker masih lagi ada banyak jenis lagi 100W line speaker banyak jenis lagi 8 ohm speaker ataupun low evidence speaker di mana ada 2 main difference ataupun 2 main type dalam speaker adalah kita kategorikan sebagai point source dan juga line array style. Saya percaya ramai yang sudah pernah nampak kedua-dua jenis speaker ini di mana-mana pun di lampangan tebang di shopping mall ataupun cafe, restaurant maupun di mazit dan apakah perbezaan 2 speaker ini adakah setakat luaran ataupun setakat desain adakah suara dia berbeza pada kita melihat kedua-dua speaker ini apakah perbezaan between point source dan line array speaker alright kebanyakan mazit dia menghadapi masalah yang sama iaitu ekor ataupun kita panggil gemah kerana rekaan mazit yang mempunyai dom yang tinggi kan kita semua tahu bahawa jika ceiling yang tinggi akan mempunyai potensi untuk gemah itu lebih banyak apabila gemah dia maka suara ataupun bunyi yang dihasilkan oleh speaker menjadi tidak jelas dan untuk mengatasi masalah ini kita perlu membuat acoustic treatment untuk letak spa letak cloud semua itu bass trap semua itu tetapi semua orang kita semua kita tahu bahawa cost untuk membuat acoustic treatment ini adalah sangat-sangat tinggi bukan itu sahaja ia juga akan menjejaskan desain masjid tersebut seperti yang kita tahu masih ada mempunyai desain-desain yang kita sendiri tengah kita install acoustic treatment dia akan menjejaskan reka bentuk masjid itu dan ramai membuat keputusan untuk tidak melakukannya untuk tidak menginstall acoustic treatment dalam perkara ini dalam situasi ini bila ceiling yang lagi tinggi dan juga ada gemar disinilah kita dapat melihat kebezaan antara point source dan juga line area speaker salah satu bunca echo adalah disebabkan oleh speaker coverage kita mari kita lihat gambar ini dimana speaker point source digunakan disini disebabkan coverage speaker yang lebar yang lebar bungi speaker akan travel ke atas ceiling dan ke bawah dan akan pelakunya apa yang kita katakan deflection atau pantulan bungi apabila adanya deflection audience akan dapat mendengar bungi dari berbagai arah dan menjadikan bungi itu tidak jelas dan audience akan berasa tidak selesa sehingga mau meninggalkan tempat itu ok lama-kelamaan kita dapat dengar so what's the point we stay kan kita balik sejap lah kita tidak mau dengar sebab bungi pun tak jelas tak dengar apa-apa so kita pun rasa tak selesa dalam situasi ini speaker point source adalah tidak sesuai digunakan seperti gambar di sini kita melihat kita melihat speaker direction dia deflection dari sini dari sini dan orang yang di sini dan di sini dia confused itu bungi dari mana dari depankah dari belakang ok dan menjadikan audio tidak clear ok dalam situasi apakah speaker yang lebih sesuai untuk aplikasi ini so kita lihat pula line array speaker ini ok line array adalah dilihat lebih sesuai untuk aplikasi ini ataupun desain ini sebab ciri speaker line array ini dapat mempunyai vertical coverage yang lebih kecil so dia lebih kecil seperti gambar ini ia dapat mengatasi masalah bunyi yang melantun ke bahagian ceiling dewan untuk reflection ke lantai pula biasanya tidak menjadi masalah besar di masjid disebabkan masjid menggunakan carpet ramai i think semua masjid menggunakan carpet untuk alas lantai mereka oleh itu dia dapat mengurangkan reflection daripada bahagian lantai selain carpet juga bila orang masuk ke dalam masjid kita pun dapat absorb the audio so dia reflection dari lantai bukanlah masalah yang kita perlu memberi perhatian dia adalah tepat diselesaikan dengan benda-benda yang saya sudah cakapkan tadi oleh itu speaker light area ini amatlah sesuai digunakan di masjid apabila audio kita tidak pergi ke atas maka reflection yang di ceiling itu dapat dikurangkan dia tidak akan mengakibatkan echo yang berlebihan yang mengakibatkannya suara-suara yang tidak lebih jelas dan membuatkan audience kita dapat mendengar dengan lebih selesa lagi ok selain itu mengapa speaker VXL dari Yamaha ini Yamaha VXL adalah stream array dia mempunyai throw distance yang jauh ok dia mempunyai throw distance yang jauh dengan ini kita dapat coverage yang lebih rata dan juga kita boleh mengurangkan bilangan speaker segaligus kita dapat mengurangkan cost ok mari kita melihat raja ini dengan menggunakan VXL 18 ini coverage dia adalah sejauh 9.5 meter ataupun 31 feet dengan menggunakan VXL 116 coverage dia adalah 13.5 meter dia sangat jauh juga dan VXL 124 boleh mencecah sehingga 25 meter alright jika kita memulakan coverage yang lebih jauh seperti 30 meter 40 meter kita boleh menggabungkan dua biji speaker seperti berikut di sini ok kita menggabungkan dua biji VXL 116 untuk mencapakan distance 33 meter ia more than double of this amount dia lebih jauh lagi dan juga kalau kita combine VXL 24 and 16 upper and lower atas bawah kita mendapat ukuran 42 meter dan untuk dua biji VXL 24 kita mendapat 46 meter oleh itu saya amat mencadangkan agar speaker line area menjadi pilihan anda di masjid ia memang dapat mengurangkan fisiko echo yang berlebihan dan in the same time juga kita boleh mendapat suara yang sedap suara yang boleh have good coverage of the whole area of your mosque dan untuk membantu kita membuat pilihan speaker juga di Yamaha website kita mempunyai satu alat untuk membantu kita bagaimana kita mengenai pasti apakah size speaker yang sesuai untuk venue kita untuk masjid kita kita sebut seleksi assistant ia available di website free of course free dalam seleksi assistant ini kita dapat mengira berapa speaker yang kita perlu ok ini adalah gambaran seleksi assistant yang saya katakan tadi dalam software ini kita dapat melihat kita boleh insert apakah modal speaker untuk di dijadikan percobaan ok sebagai contoh kita pakai VXL 124 dan kita mount ketinggiannya 1.5 daripada flow 1.5 dan juga kita set satu nearest audience yang bertekatan dengan speaker the first line sitting paling dekat dengan speaker berapa jauh iaitu 3 meter dan berapa final line of the audience adalah 10 meter ok apabila kita letak semua informasi ini automatically dia akan memberikan kita informasi ini ok dimana dia akan memberikan berapa pacaan db kita di dalam first row kita kita dapat lihat di sini adalah 80 db ok dalam row yang paling hujung adalah 74.7 so kita dapat lihat bahawa dalam BXL 24 ini dia dapat cover more than 10 meter di sini sampai sini tetapi pacaan dia akan semakin menurun alright pacaan semakin menurun kita mempunyai pilihan sama ada kita mau tambah speaker di sini to this area ataupun dewan memang tak sebesar macam ini so kita tidak perlu menambah speaker lagi alright sekarang kita setelah apakah perbezaan between point source dan juga line array speaker dan saya amat mencarangkan bahawa Mazid menggunakan speaker jenis line array kerana dia dapat coverage yang baik dan juga dapat mengurangkan echo di dalam masjid ok setelah kita tahu ukuran dewan dan juga berapa zone dan juga speaker yang kita perlu the next thing yang kita perlu perhatian adalah power amplifier dalam power amplifier juga kita perlu mengenap pasti amplifier itu adalah untuk speaker low evidence ataupun untuk high evidence ok tadi kita telah membuat keputusan untuk memilih speaker low evidence dimana VXL adalah speaker low evidence oleh itu kita perlu berhati-hati untuk memilih jenis amplifier kita ok di sini kita dapat lihat mode amplifier PX10 dari badan yang maha amplifier ini adalah built-in DSP built-in DSP yang basic untuk kita buat crossover limiter compressor dan EQ dan kita juga takkan lihat kita ada volume knob di sini dan juga clip limiter indicator apabila kita mencecah level yang maksimum ia akan kelip-kelip warna merah untuk bagi kita warning selain itu amplifier ini juga mempunyai protection untuk apabila kita hit level yang sangat-sangat tinggi dia akan ada protection dia akan shut down amplifier itu untuk kasih rehat apabila dia sudah sejuk dan kita boleh on balik amplifier ini ok so dalam amplifier ini dia tidak rumit biasanya dia tidak rumit cuma ada beberapa button volume control dan juga DSP dalam DSP ini dia sangat simple seperti yang saya katakan tadi ada compressor EQ semua itu itu adalah untuk membantu kita tune speaker kita selaras dengan dewan kita di bahagian belakang belakang terlebih fire sangat standar kita ada speaker terminal speaker output untuk connect kepada speaker kita kita ada tiga jenis connector di sini dan juga of course kita ada input juga XLR dan juga jack ok untuk pengetahuan PXM adalah amplifier jenis low impedance dia tidak boleh power up speaker jenis high impedance ok untuk speaker high impedance kita membutuhkan amplifier yang boleh drive drive high impedance speaker dari Yamaha pula kita mempunyai amplifier XMV series ok XMV series ok SMV ini dia banyak channel dia more than 2 channel tadi PX10 itu dia hanya ada 2 channel dalam XMV pula dia ada 8 channel so dia boleh drive lebih banyak zone dan juga lebih banyak speaker of course dan seperti mana saya katakan tadi amplifier biasanya interface dia sangat simple hanya ada channel select and also volume control knob so kita select channel A volume berapa select channel B volume berapa dan juga sama juga ada alert indicator sembarang error yang occur dalam amplifier ini dia akan menyalak berikan kita warning dan juga ini LED display untuk condition untuk setting menu kita boleh menggunakan LED display ini untuk melihat setting kita di bahagian belakang pula dia sedikit berbeza dengan PXN dia sebab utama adalah dia lebih banyak output untuk speaker terminal dan dia hanya ada satu pilihan saja tidak seperti PX dia ada jack dan juga speaker output ok disini juga kita lihat input connector dia adalah jenis euro block yang warna hijau ini kita akan namakan dia euro block tadi yang PXM itu kita pakai jack ataupun XLR ini adalah sedikit perbezaan dan juga amplifier ini juga adalah jenis digital dimana dia boleh menerima signal daripada digital audio seperti dalam model ini kita dapat menerima signal daripada tante interface so kita boleh send signal daripada digital mixer yang ada tante network kita boleh send terus audio kita ke amplifier ini alright I will not go into detail hari ini kita belajar yang asas sahaja ok so tadi saya sudah mention bahawa amplifier ini boleh drive low impedance speaker dan juga high impedance speaker tetapi apakah step yang perlu kita buat supaya kita boleh mengubah impedance amplifier ini ok disini kita ada satu deep switch dimana kita boleh menukar impedance setting kita ok let me zoom inside here ok dalam deep switch ini kita ada satu gambar raja disini untuk give it a guide supaya kita tidak membuat kesilapan so every setting ia by two channel together so kalau contohnya kita perlukan satu channel untuk drive high impedance speaker kita tidak boleh menukar hanya channel A saja kita perlu tukar channel A and B so dia dua-dua sekali kena tukar sekali ok so that's why kita perlu kira bagus-bagus berapa 100 online speaker yang kita ada berapa low evidence speaker yang kita ada that's why kita berpengiraan sebelum kita purchase kita perlu berpengiraan berapa BGM berapa speaker yang kita perlukan berapa zone yang kita ada supaya kita boleh membeli bilangan amplifier yang mencukupi tidak berkurang dan juga tidak lebih ok so overall dalam market ini kita hanya ada dua jenis amplifier dimana iaitu 100 100 watt line amplifier dan juga low evidence amplifier ok sedikit tips ataupun rule of thumb untuk memilih amplifier adalah amplifier output should equal or exceed 30% of speaker power rating kita jangan over terlebih sangat dengan over tabel pula kalau kita memilih amplifier yang over risiko speaker untuk percat adalah sangat tinggi ok seperti gambar ini ok ya burn the voice quite akan koyak horn akan jadi keras dan suspension akan koyak dan burn akan hangus ok so kita perlu pengiraan yang betul-betul teliti supaya kita tidak membuat kesilapan ini alright that's why kita perlu belajar macam mana kita mau match speaker between speaker dan juga amplifier ok matching speaker and amplifier so sebelum kita membeli sebelum kita sebelum kita membeli speaker yang kita inginkan the next step is kita membuat pilihan amplifier first kita mau mempilih 100 word line ataupun 8 ohm ok so dalam setiap manufacturer apapun jenis jenama juga dia ada spec sheet you call it spec sheet yang panjang-panjang tetapi untuk memilih amplifier kita tidak perlu melihat semua itu kita hanya perlu perhatian kepada power rating kita ok kebiasaannya power rating kita ada nampak dua dimana ini adalah program power dan juga ini adalah maximum power so kita hanya perhatian kepada program power ok setelah itu kita mencari amplifier yang boleh drive 8 ohm dan juga power rating dia sesuai kepada speaker kita ini 800 ok just nice kita boleh bagi minimum maximum kepada 1000 word kita boleh drive speaker kita tetapi risiko tanggung sendiri kita perlu berhati-hati kita jangan drive over sangat sampai speaker itu koyak ataupun burn ok ini adalah tips yang sangat straightforward just make sure kita tengok RMS ini ataupun PGN dan juga amplifier power output dia ok so kita sudah pelajar jenis-jenis speaker dan juga amplifier yang sesuai alat yang seterusnya yang kita perlu beri perhatian adalah processor ok dalam Yamaha kita ada MTX series processor ok dalam MTX series kita ada dua model iaitu MTX3 dan juga MTX5 kedua-dua processor ini mempunyai function dan feature yang sama tetapi bilangan input output yang berbeza ok sepertinya kita rehat dua-dua mempunyai powerful processing function kedua-dua pun menggunakan K5 cabling menggunakan protokol YDIF ok dan juga ada onboard tantik ini hanya kepada MTX5D ok dan juga auto-mixer juga available in these two processor di mana perbezaannya adalah MTX hanya ada 4 channel badah manakala MTX5 ada 8 channel ok kita ada estimatory card playback for both processor dan juga kita boleh menggunakan apps kita untuk control kita punya processor ini ia juga compatible with AMX controller tetapi function dia sangat limited kita tidak boleh control EQ kita hanya boleh control like on-off the processor turn on certain certain channel ok untuk compatible dengan AMX dan Creston ini memang boleh tetapi dia punya function adalah limited ok seperti yang saya katakan tadi perbezaannya ketara between MTX3 dan MTX5 adalah channel count di mana MTX3 mempunyai 826 input 8 output manakala MTX5 ada total 34 input dan 16 output ok di sini kita perlu membuat pengiraan berapa zone yang kita perlu kalau kita memerlukan 6 zone untuk masjid kita so kita tidak perlu pergi kepada MTX5 MTX3 pun sudah cukup kita ada 8 matrix output untuk MTX3 tetapi kalau kita ada masjid yang sangat besar mempunyai zone yang lebih kepada 10 kita boleh menggunakan MTX5D sebagai pilihan kita ok ok dalam masjid kebiasaannya kita akan buat zoning seperti rambin area koridor dan tataran oleh itu kita sangat memperlukan prosesor untuk mengasingkan zone 1 zone 2 zone 3 ok mengapa kita perlukan ada zone sebab pertama adalah area size adalah berbeza dan maybe kita maukan zone ini lebih kuat bungit dia tetapi zone area ini lebih kurang sebab dia di luar sudah tidak mahu mengganggu pentuduk-pentuduk yang di kawasan tersebut dan maybe kawasan zone 3 perlu kuat sikit sebab dia adalah kawasan yang lebih besar oleh itu dengan menggunakan prosesor kita boleh memprogramkan level in certain area dia berbeza ada yang tinggi ada yang soft ada yang just nice tetapi source of the signal is the same dari mixer yang sama juga tetapi output level dia berbeza itulah fungsi utama prosesor kita ok dalam prosesor ini dia memang nampak rumit sikit tetapi kita tidak perlu kacau dia hari-hari kita hanya perlu setting satu kali sahaja bila kita install kita hanya setting satu kali dan kita tidak mengusik lagi ok that's why kita boleh tengok dia punya interface ini sangat simple sangat sikit pattern hanya ada tiga pattern dan dia tidak ada fader untuk kontrol apa-apa ok that's why it's designed not to always touch it every time you use our system ok seperti yang saya mention tadi kita ada 8 channel mic input 4 channel line dan juga 16 channel daripada digital input ok dalam processor ini kita juga ada fungsi-fungsi seperti sebuah mixer dimana kita ada preamp EQ gate compressor FBX ini adalah feedback suppressor kita boleh mengurangkan feedback yang sering terjadi di masjid dan juga kita ada AGC dan juga Dandugan auto mixer ok dan dalam output ini juga kita ada processor yang sangat powerful dimana kita boleh EQ setiap output kita sebab kita punya area lain kan jadi kita ada main area corridor bungi speaker yang sama tetapi dalam area yang berbeza bungi dia ada kelainan sikit dengan menggunakan processor kita dapat tune speaker itu dengan sesuai agar audience dapat dengar dengan baik lagi ok untuk output dia ada 8 channel digital output ada 16 channel ok saya tidak akan go in detail for processor sebab dia mengambil masa satu hari training untuk lebih memahami kepada processor ini dan saya mengulangi lagi processor ini tidak perlu diusik hari-hari dia hanya buat sekali saja masa kita buat installation ok benda yang kita usik hari-hari bila kita on off kita perlu usik adalah mixer ok saya percaya ramai yang kita tahu juga pernah pakai mixer ok untuk perkongsian pada petang ini saya menggunakan mixer yamaha mg series ok dimana i think ramai yang sudah tahu ramai juga yang pernah pakai yamaha mg mixer ini ok model untuk perkongsian pada petang ini adalah mg 20xu dimana ia adalah model yang terbesar daripada mg series kita ok so untuk membuat pilihan mixer perkara pertama yang kita always to remember untuk membuat pertimbangan adalah berapa input yang kita ada ok untuk melihat input yang kita ada ia untuk analog mixer kita tidak boleh mengikut model name sebab mg20 memang ada 20 channel tetapi bukan 20 channel mic input that's why kita kena always check the spec dan always check the photo of the product of this mg mixer sebagai contoh di sini kita lihat mg20 memang ada 20 channel tetapi bukan 20 channel mic input ok di sini kita dapat lihat satu channel sampai sini channel ke-12 ada 12 mic input dan juga tambah lagi 4 total 16 saja 16 channel ok macam mana kita boleh dapat angka 20 ini sebab dalam plus 4 channel ini dia bukan channel mono dia channel stereo so stereo bermaksud kita ada 2 channel input left and right signal ok cuma dia pakai pilihan kamu boleh pakai XLR input ataupun J input kalau J input dia stereo channel so we call it as 2 channel so 12 tambah 8 channel is 20 channel di sini kita mendapat angka 20 channel ok alright now let's have a closer look on this NG mixer ok mixer consist of 2 band section dimana mixer terbagi kepada 2 bahagian iaitu channel strip section dan juga master section iaitu output so apabila kita input satu channel dia kebiasaannya kita akan input dari kiri dan dia akan keluar daripada bahagian kanan iaitu main feather up dan audio akan keluar daripada output port alright mixer ini every input channel has the same control ok channel 1 channel 2 channel 3 channel 4 semua channel adalah mempunyai function yang sama once you learn how to control one channel you know how to control every channel no matter how many there are tak kira lah mixer ini ada 20 channel ke 30 channel ataupun 40 channel semua knob ataupun parameter sama ok mari kita lihat dengan lebih dekat lagi ok dalam mg mixer ini kita ada mic and line input ok kita ada XLR combo jack ini kita namakan combo jack dalam mg mixer ini the input connector receive the signal from different sound source it can receive signal daripada microphone dan CD player ataupun keyboard dan guitar ok so kalau kita masukkan microphone kita boleh cucuk directly XLR dan juga untuk instrument kita boleh cucuk directly pakai quarter inch jack you don't need to have any converter kita boleh cucuk masuk dalam situ ok there is a path level kalau signal is too large normally for line level you can just press this one it will automatically reduce by 26 db dan juga ada high pass filter di sini dimana bila kita tekan high pass filter ini dia akan cut all the low frequency low frequency yang frekuensi yang rendah akan dipotong so the second thing that we need to see on the mixer is gain ok this is the first volume control for the channel call gain or preamp ok ini adalah satu knob yang kita perlu perhatian semasa kita input satu microphone ok menurut gambar di sini ia adalah sebar sedikit tips ataupun guide macam mana kita set level kita dalam gain structure kita so untuk instrument line level kebanyakannya kita tidak melebihi jam o'clock jam 12 dan walker mic normally jam 1 jam 2 is depend how further you are from the microphone to increase the input level turn the control clockwise and you can reduce the input level by turning it control counter clockwise ok just pusing kiri kanan kalau nak tambah kita pusing ke kanan nak kurangkan kita pusing ke kiri let's move on to the equalizer section kepada bahagian EQ using an EQ is mostly matter of training your ear to find a problem frequency untuk mencari frequency yang ada masalah ok it's best not to overuse it jangan kita overuse it small move usually give a best result kita jangan boost terlalu banyak ataupun cut terlalu banyak kita perlu kita perlu tip dengan perlahan agar kita boleh mendapat result yang terbaik because when you boost too much you will also boost the noise contohnya kita tambah sikit high tambah kita sedari kita juga menambahkan noise flow so bila kita ada noise flow bungi tidak akan jelas dan juga akan mengakipan audience berasa tidak selesa ok ini berlaku sebab anytime you boost you raise the overall level of the signal so when you raise the level too much you can cause the mixer to be distort akan pecah bunginya akan pecah all signal have some noise semua signal yang kita input dalam mixer ada noise biasanya dia tidak kedengaran tetapi ada so when you boost anything kita boost gain EQ you also will boost the noise kita akan meningkatkan noise level itu so another reason why cutting is such a good thing that's why biasa saya gunakan EQ saya jarang boost saya akan kebanyakan kali saya pakai cut ok generally speaking channel EQ control should be kept as close to flat kita mencuba sedaya upaya untuk mengekalkan EQ itu flat dalam analog kita pastikan dia cuba untuk mengekalkan dia di posisi jam 12 especially on the mic channel ok kita tidak mau menambah noise kepada input kita alright ok the next aux aux stand for auxiliary dalam bahasa inggris is act as alternative road to input signal so aux this allow you to send signal to other destination such as stage monitor ataupun external effect unit so dalam MG20XU ini kita ada 3 aux send dimana bermaksud kita boleh hantar 3 stage monitor tapi perhatian perhatian kepada button pre ini pre bermaksudnya sebelum pre feather sebelum feather bermaksud sebelum feather ini naik ke atas audio sudah pun send ke monitor alright apabila kita tidak tekan feather sorry button ini dia menjadi pause feather pause feather bermakna kalau feather ini tidak naik audio tidak akan ke monitor ini terpulang kepada user sama ada mereka menggunakan pre ataupun pause sama ada mereka menggunakan feather ini untuk control semua output ataupun tidak ini tidak ada peraturan kita masih mau use pause pre ini adalah terpulang kepada user some people they want to have pause for the music playback bila feather turun dalam house ataupun monitor pun dia dah ada bungi sebab feather turun dan when we use pre di mana performer itu ataupun imam dalam masjid itu dia mahu speaker monitor dia kuat tetapi bungi di dalam main bungi di dalam main hall sudah pun mencukupi so kita perlukan mengasingkan kedua setting ini monitor lebih kuat tetapi dalam house dalam main hall kita kasih kurangkan disitulah kita menggunakan pre feather supaya kita ada level yang berbeza diantara fan of house dan juga monitor right hope i make it clear ok the next button that we want to see here is effect send ok effect send dalam mg model X adalah built-in effect ok seperti echo reverb franger semua itu kita kategorikan sebagai reverb ok dalam sini button warna putih ini turn this control to adjust the level of the signal send to the viewing effect ok berapa banyak level yang kita mau send contohnya mic ini ke effect kita just pusingkan knob itu sahaja kalau kita mau banyak kita pusingkan tekanan dengan lebih banyak kalau kita mau kurangkan pusing balik ke kiri ok seperti mana di masjid kita memulai kita pakai reverb effect to get the atmosphere lain sikit bila kita mengaji so this simple mg mixer juga mempunyai effect yang anda perlukan dalam kegunaan kalian ok the next function that is called a pen control pen control ini sangat senang dipahami pen stand panorama panorama ok ataupun kita terkatakan balance balance ini sama ada bunyi itu kita mau kasih dia more to the left side or to the right side so kita just pan it ok kalau kita mau mic ini certain mic ini mau pan ke speaker sebelah kiri kita just pusing knock itu ke sebelah kiri kalau mau ke kanan kita pusingkan ke kanan sahaja so as simple as step alright the next pattern that we can see in the mg mixer is pfl switch ok pfl stand for pre fader listen ok bila kita perlu menggunakan function ini adalah bila kita sudah mute microphone itu dan kita mau kasih on balik selepas sebelum kita kasih on kita tidak pasti oh itu mic betul atau tidak takut tersalah on mic so kita boleh dengar dulu pakai headphone ada phone jack dekat sini so kita tekan ini pre fader jangan naikkan fader ini tekan button ini kita boleh dengar di headphone oh ini microphone yang betul bila sudah pastikan microphone yang betul baru kita slowly push up the fader ok supaya kita tidak berlaku kesilapan turn on mic yang salah kita takut bila kita turn on mic yang salah kebetulan pula orang yang pegang mic itu tegak pada speaker dan akan ada feedback ok we always try to avoid ada feedback alright and the next parameter that we want to see here is feather ok feather saya percaya semua orang tahu bahwa ini adalah feather ok fungsi feather is to balance the volume of each channel with all the other four placing mix dimana contohnya kita ada dua microphone ok dua dua pengacara ataupun imam dia ada suara yang berlainan ada suara yang kuat ada yang soft kepada perempuan dia lebih soft so fader ini boleh membering balance between these two channel contohnya ini dia punya original voice sudah kuat kita perlu push lagi kita kasih turunkan sahaja dan yang soft kita boleh tolong dia push bila dalam speaker kedua dua microphone ini adalah sama level ok i believe everyone know this function for fader dan juga kita selingkali kita nampak the red button switch here ok the red button switch here means stereo switch mean kita send signal ke fader merah ini so this switch assign the channel signal to the stereo left and right pass bila kita tekan ini dia akan send signal terus kepada channel master ini kalau kita releasekan kita tak tekan dia tidak akan send ok audio ini akan stop di sini sahaja so kita perlu tekan button ini untuk send ke main output main output akan send ke amplifier amplifier akan send ke speaker alright harap semua faham and the next one is the one two switch one two switch ini banyak orang confused dan banyak orang juga jarang menggunakannya sebab mereka kurang pasti apa function ini ok one two switch ini this switch assign the channel signal to a group one and group two ok kalau kita pakai ini sebagai group ok contohnya kita ada tiga mikrofon ok kita sudah buat balancing yang yang seperti yang saya katakan tadi ada yang kuat ada yang soft tiba-tiba ada pengurusi datang oh saya mau itu mic kasih pelan kasih soft mic so it's difficult to control few channel dengan jari kita kan so bila kita turunkan 4 channel balancing dia lari sudah the level maybe lari sudah ini yang sepatutnya kuat jadi soft sudah apabila kita assign to a group ok a group here we can just control the format with one feather satu feather control on part mic level dengan itu kita turunkan mic sahaja alright so it's easier compare to we control 4 channel with few finger here alright harap kalian kalian boleh faham dan juga selain part grouping juga switch one two ini juga kita boleh menghantar audio ini ke destinasi lain contohnya kita ada cerama cerama ini maybe live stream live stream dia perlu level yang lain level yang lebih kuat ok so kita boleh send mic channel one ini send ke stereo juga dan send ke group one two juga di sini di mana kita tolak fader ini naik ok dia akan send ke laptop untuk streaming so kita boleh control level dia perasingan dengan fader yang ini fader ini untuk house speaker untuk main area dan ini adalah untuk control kita punya live stream level ok live stream level so kita boleh mengimbangi audio live stream pun boleh dengar dengan jelas ok dan switch 3 4 is the same function for with the one two cuma dia different grouping so group one group two group three group four ok basically it's the same function ok dengan sedikit perkongsian yang saya telah kongsikan terhadap MG Mixer ini dapat meningkatkan ilmu anda terhadap MG Mixer ini dan harap dia dapat membantu anda untuk menggunakan Mixer ini dengan lebih cemat dan lebih berhasil dan dapat menghasilkan suara yang lebih baik lagi ok dalam sesi petang ini kita sudah go through about what type of speaker that you need untuk MOS untuk masjid anda dan juga which amplifier to choose untuk yang bersesuaian dengan speaker yang kita telah pilih dan juga kita juga belajar sedikit sebanyak tentang processor juga tidak banyak at least kita tahu processor adalah untuk fungsi kita untuk membuat zoning dalam aplikasi masjid ini processor ini kita boleh buat banyak perkara lagi ok tetapi kita will go to the more in-depth in the processor on the our next webinar session dan kita juga belajar tentang mixer analog mixer most of the time ok bila kita sudah mengenalpasti apa equipment yang kita mau untuk design satu sound system yang lengkap so kita sudah pilih speaker yang kita mau amplifier yang kita mau dan juga processor yang kita mau mixer yang kita mau kita perlu mencantumkan untuk menjadikan satu sistem so ini saya akan share sedikit guide how do we connect things together so that you can work out a total system for your most ok equipment equipment yang kita perlu dan juga sistem design example ok ini sistem example yang untuk capacity 50 hingga 60 packs hall dimana ini manzit yang bersaiz kecil seperti surau yang memulakan 4 speaker 1 amplifier dan juga mg mixer it's very straightforward just 4 piece of speaker 1 amplifier which is low low ebeden set up ini 8 ohm dimana px is the 8 ohm amplifier is good enough to power up this 4 speaker ok and just a simple mg mixer mg10 yang pesaiz kecil mengapa mg10 sebab dewan yang kecil ini biasanya tidak mempunyai even yang rumit biasa hanya menggunakan 1 ataupun 2 microphone channel so mg10 axel is good enough for this application manakala kalau kita nak design satu sistem yang untuk more packs dewan yang lebih besar kita boleh menggunakan cadangan ini ok kita menggunakan VXL dimana dia lebih powerful dimana dia boleh have a better stroke distance daripada depan sampai ke belakang dewan dengan more even coverage compared to the VXS speaker ok dan kita maybe membutuhkan VXL VXL 18 ini untuk cover the back area so that we can have better coverage dari depan sampai ke belakang ok disitu kita memerlukan 2 amplifier power up and also 1 processor ini ini adalah untuk membuat setting pada 2 speaker ini kita memerlukan delay setting dan juga maybe some EQ untuk untuk hasil bungi yang lebih nyaman lagi sebab biasanya dewan untuk 1.200 ini dia lebih besar sikit memerlukan sedikit tuning and calibration juga ok dan juga masih yang lebih besar lagi kapasiti sehadap 200 hingga 400 ataupun sampai 500 atau 600 ini sistem yang lebih sesuai dimana kita memerlukan lebih banyak lagi speaker ok dengan 1 amplifier 4 channel untuk 4 output dan 8 speaker ok kita boleh lihat bahawa dari sistem tadi yang lebih kecil sederhana dan sistem yang besar ini perbezaannya tidak banyak hanya berbeza kepada bilangan speaker berapa unit speaker yang kita perlukan so kita jangan cakap oh ini kita mau design untuk dewan yang besar kita tak boleh sebab ini rumit no no the only difference is the amount of speaker and speaker type ok kita boleh lihat kembali tadi kita ada amplifier dan juga speaker speaker berkurangkan kita ada processor tetapi untuk diwan lebih besar we still using the same processor pertukar amplifier kita sebab lebih cemat sebab kita ada 4 channel power power 8 speaker ok this is how we become more creative on choosing amplifier 2px3 boleh do the job but we want to be smart we want to save some space we want to save rack rack space juga this is why we opt to choose SME for channel amplifier ok senang kan tidak merumitkan bila kita mempunyai informasi dan knowledge yang telah saya kongsikan tadi kita boleh mula belajar untuk design a simple system it's not complicated so we just need to make sure speaker kita betul pilihan speaker kita betul amplifier matching dia match dengan speaker kita dan juga processor it depends how complicated is your system berapa zone kita perlu adakah setiap zone menggunakan speaker yang perlainan is it really need a lot of tuning then we only consider processor ok untuk dewan yang kecil yang tadi saya share kita perlu processor 4 speaker at small place ok processor hanya kita perlu insert into the system is when the system getting more complicated ok processor juga boleh untuk speaker management kita manage speaker yang mana yang lebih kuat speaker yang lebih soft alright ok saya juga ingin berkongsi sedikit sebanyak projek yang telah menggunakan sistem Yamaha di Malaysia ini ok project reference kita ada banyak masjid telah menggunakan sistem solution daripada Yamaha saya hanya memberikan beberapa contoh di sini di this one is in Johor masjid Habib Hassan Al Atas dia menggunakan speaker VXL dalam company maybe ada yang nampak speaker itu ada yang tidak let me just help you the speaker is here di 2 BG ok this is from the side wheel so each side ada 2 BG left other right 2 BG and this is from the wheel back here 1 BG 2 BG di sini ok and this is the speaker VXL dia panjang slim and this is the rack using TF rack mixer and also XMVM MTX3 processor dan juga PXM di mana dia campur-campur amplifier ok tidak salah it's up to us as long as the amplifier is compatible it's matching with the speaker ok project reference kedua adalah Masjid Taman Pulai dekat Pulai Johor ok sistem yang mereka pilih adalah VXL juga di mana dia install different size ada yang 24 ada yang 16 ada yang 8 dan menggunakan processor MTX5D di sini MTX5D dan menggunakan XMV amplifier ini SMV 8 channel sebab dia dia menggunakan 8 zone agak kreatif juga dia menggunakan mixer MGP16 MGP16 alright this is the MGP sorry this is VXL speaker 124 yang lebih panjang ok alright sampai sini saja perkongsian saya untuk petang ini dalam webinar audio solution for most saya berharap apa yang saya telah sampaikan ini dapat membantu anda untuk membuat penilaian yang lebih tepat dan pemilihan speaker amplifier processor mixer dengan lebih cepat lagi so kita sudah mempunyai ilmu sebaik sedikit dan kita pun boleh membuat pilihan speaker yang lebih tepat lagi alright jika kalian ada apa-apa soalan boleh email kepada kami di dalam email ini ytech malaysia at music dot yamaha dot com just email us any inquiry any support that you need any demo you need that you want to demo in your mosque just contact us and we arrange it for you alright thank you once again for joining this webinar hope everyone stay safe and stay home thank you in this video we will explain some basic knowledge around column type line array speakers generally the commonly used point source speaker is likely to spread sound through both the vertical and horizontal planes and with every doubling of distance the surface area of the propagation front increases by a factor of four in other words the sound intensity per unit area drops by a factor of four and the sound pressure level attenuates by six db on the other hand a line array speaker is a speaker system that has multiple speaker units with the same characteristics arranged vertically to emulate a linear acoustical source the sound propagating from a line array speaker disperses very little in the vertical plane and with every doubling of distance the surface area of the propagation front increases by a factor of two in other words the sound intensity per unit area drops by a factor of two and the sound pressure level attenuates by three db as a result there are three advantages with a line array speaker firstly a line array speaker can reinforce sound with consistent sound pressure since the sound pressure level of a line array attenuates by 3 db for each doubling of distance the sound pressure from a line array speaker is affected less by distance allowing for clearer and more consistent sound reinforcement as a result ample sound pressure can be delivered to back of house without making front of stage excessively loud secondly a line array speaker can reinforce clearer sound the sound waves from a line array speaker disperse very little in the vertical plane significantly reducing the amount of reflection from roof or floor surfaces therefore undesirable reflection can be reduced ensuring clear sound reinforcement even in highly reverberant spaces thirdly line array speakers are less prone to feedback line array speakers require less output energy when achieving a certain sound pressure at a specific distance a microphone in close proximity to the array will only pick up the relatively small amount of energy from the closest speaker units the total incoming energy will thus be considerably smaller meaning that feedback is less likely to occur in conclusion we can see that a line array speaker has many advantages and for more details please refer to the white paper available on the Yamaha Pro Audio website thank you for watching